Halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore Oke, jadi di depan sini ini udah ada smartphone terbaru dari Realme Yaitu adalah Realme Narzo 50A 50A Ya, bisa kalian lihat disini ada tulisan Narzo 50A Buat boxnya sendiri seperti ini, berwarna biru, mirip kayak Realme Narzo 30A Yang sebelumnya juga udah pernah kita bahas Di depan sini ketulis besar banget ya, Narzo Di sini ada Narzo 50A Di bagian atas ini ada logonya Realme Di bagian bawah ini kosong, nggak ada apa-apa Sebelah kanan ini ada tulisan Narzo by Realme Sebelah kiri sama sih, ada tulisan juga Narzo by Realme Oke, kalau di bagian belakang ini juga ada beberapa spesifikasi singkat Atau key selling point dari Realme Narzo 50A ini Yang pertama ada chipsetnya sendiri, ini menggunakan Mediatek Helio G85 Terus punya 50MP AI triple camera Lalu ada 6000 mAh Mega battery dan 18W Quick Charge Buat kapasitasnya sendiri, ini yang 4x64GB Dengan varian warna yang aku ambil adalah oksigen hijau Oke, langsung aja kita mau buka ya boxnya Smartphone ini sendiri aku beli dengan harga itu 1.989.000 rupiah Itu udah harga diskon Dimana harga awalnya itu ada di 2.099.000 rupiah Ya, diskon sekitar 110.000 rupiah Dan dengan harga segitu apa aja sih yang kita dapat Selain key selling point yang tadi udah aku sebutin Oke, langsung aja ini kita mau buka Boxnya seperti ini Oke, ini plastiknya kita buka aja ya Yep Oke, ini kita buka boxnya Boxnya ini tergolong gede ya Gede dan berat Oke, disini kita dapat box kecil lagi dengan tulisan Fill the power Narzo by Realme Oke, kita ambil Biasanya ini cash ya Oke, bener ada cashnya Wow Cashnya bolong-bolongnya ini banyak banget ya Oke, disini gak ada apa-apa lagi Disini kita dapat buku petunjuk penggunaan Oke, ini lalu ada kartu jaminan Oke, kartu garansi Dan ini ada cashnya yang smoke flag Ini Ini ya, apa lentur Oke, soft cash seperti ini Disini kita bisa lihat ada lubang-lubang Aduh Ya, ini ada lubang-lubangnya Ada 4 lubang disini Ini kayaknya Kameranya cuma 3 ya Yang satu tuh kalau gak salah flash Lalu disini ada Tempat sensor fingerprintnya Oke, disini kita Lihat di bawah sini Ada smartphone-nya Tapi ini kita kesampingkan terlebih dahulu Lalu dibuatkan bawahnya Ada compartment lagi Yang isinya ini adapter charger Outputnya ini Kalau tadi kan supportnya 18W ya Sementara outputnya ini juga 18W Oke, jadi sesuai Sama kecepatan ngecas dari Realme Narzo Eh, Realme Narzo 50A Oke Disini ada kabel USB-C Nah, ini dia kabel USB-A to USB Type-C Warnanya putih seperti ini Oke, langsung kita mau pinggirin dulu Box-boxnya terlebih dahulu Dan kita mau langsung fokus Ke smartphone-nya ini Oke, ini dia smartphone-nya Langsung aja mau kita kletek Ini warna hijau ya Kalau tadi dibilang Dan warnanya seperti ini Ya, hijau sih Hijau gelap ke hitam-hitaman Oke, disini kita bisa lihat Ada detail seperti garis-garis diagonal Tapi ini kalau dipegang Rata sih Ini rata Gak sesuai dengan garis yang kita lihat Oke Kita buka dulu stikernya Kita kletek Oke Oke, ini dia desainnya seperti ini Jadi ada dua layer Yang sebelah sini kelihatan polosan Yang sebelah sini kayak bertekstur Walaupun sebenarnya kalau dipegang Ini teksturnya mirip-mirip aja ya Kayak gak kerasa beda gitu Oke Lalu disini Oh, disini juga ada tekstur lagi Jadi beda ya Yang sebelah sini tuh mirip kayak ini Oke Jadi yang garis diagonal Kayak ngikutin frame kameranya Dari atas sampai ke bawah Seperti ini Oke, buat frame kameranya ini sendiri Seperti ini Ini kelihatan gede ya Kalau misal kita lihat secara sekilas Tapi ternyata Posisi kameranya ya ada di ujung Seperti ini Cuma ada tiga ya Betul banget Kameranya ada tiga Nanti detailnya aku kasih tau Disini ada LED flash Lalu disini ada tulisan kecil Ini tulisannya apa nih Matrix AI Camera Oke Lalu di sebelah sini ada tulisan Narzo Designed by Realme Disini ada sensor fingerprint Di bagian atas ini kosong Gak ada apa-apa Lalu di bagian kanan Ini ada tombol volume dan tombol power Di sebelah kiri ada SIM tray slot Yang jenisnya mau kita lihat dulu Oke, mana tadi Nah, ini dia Apakah triple slot Yap, betul banget triple slot Jadi bisa menampung dua buah kartu nano SIM Plus satu buah kartu micro SD Tambahan Oke, lalu di bagian bawahnya Ini kita bisa lihat Ada lubang USB Eh, sorry Yang ini dulu Lubang jack audio 38mm Ini ada microphone USB-C Dan speaker Speakernya ini Ngomong-ngomong mono ya Cuma satu ini aja Oke, langsung aja kita mau nyalain smartphone-nya Sambil kita mau setting-setting terlebih dahulu Buat dibahas Lebih lagi nanti ya Dan ya Ini kita mau setting-setting dulu Aku mau pasang fingerprint dan lain sebagainya Game juga Dan ambil beberapa sampel foto Oke Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Realme Narzo 50A Atau Realme Narzo 50A Buat tampilan UI-nya seperti ini Jadi ini tuh pake Realme UI 2.0 Tampilannya seperti ini ya Mirip kayak Realme UI yang pertama sih Ya, oke Buat tampilan seperti ini Kalian bisa lihat sendiri Oke Gitu aja Lalu buat performanya Atau buat spesifikasinya Aku bakal bacain di sebelah kanan Seperti biasa Dan kalian bisa simak aja Oke, yang pertama dari chipsetnya dulu ya Jadi si Realme Narzo 50A ini Dibekali dengan chipset Mediatek Helio G85 Pilihan RAM-nya ini Yang 4GB Internal 64GB Terus kalau buat Baterainya sendiri ini 6000 mAh ya Dengan kecepatan ngecas 18W 18W Kalau di 6000 mAh Mungkin bakal kerasa cukup lama Tapi ya Udah better karena 18W udah lumayan cepat Meskipun ini baterainya 6000 mAh Awet Tapi ya Kalau buat misi Baterai segede itu Bakalan kerasa Lumayan lama Oke Buat Android versionnya sendiri Ini udah Android 11 punya Dengan basis Realme UI 2.0 Seperti yang aku bilang tadi Terus Kalau buat layarnya sendiri Ini pakai panel IPS LCD Resolusinya ini Cuma HD Plus aja Dan luas layar ini ada di 6.5 inci Refresh rate juga belum Ada pilihan ke 90 Atau bahkan 120Hz ya Ini masih 60Hz punya Buat keserahan layar ada di 570 nits Oke Kalau buat kameranya Ini kita bisa lihat Tadi kameranya kan ada 3 ya Yap Ini dia Kamera ada 3 Kamera utama ini Punya resolusi 50MP Sepertinya yang di bawah ini Karena yang Ukurannya paling gede Ya ini 50MP Lalu ada sisanya Lensa makro Dan depth Yang masing-masing 2MP Jadi ya Anggep aja ini cuma Satu kamera aja lah ya Kamera yang pentingnya Ini cuma Satu 50MP Sementara buat Di bagian depan Ini ada satu buah kamera Yang punya Resolusi ini 8MP Bentuknya masih Water notch drop Seperti ini Buat Fitur-fiturnya Ini juga Ya bisa dibilang Gak ada sih ya Yang spesial Karena gak ada NFC Gak ada stereo speaker Juga disini Paling yang Menarik dari Smartphone ini Menurutku ya Paling chipset aja sih Di kelas harganya Udah lumayan oke Mediatek Helio G85 Dengan Baterai tuh yang Tergolong gede juga Ini ada di 6000 mAh Sisanya ya Udah Biasa aja Yang penting Bisa menunjang Buat harian lah Buat orang-orang pake Seperti itu Oke Dan berikut aku mau nunjukin Hasil foto-foto dan video Dari Si Realme Narzo 50e ini Dan berikut adalah Hasil foto-foto dan videonya Let's go Oke Oke kalian udah lihat buat hasil foto-foto dan video dari Realme Narzo 50A seperti itu tadi dan sekarang kita mau lanjut buat ngetes performa dari Realme Narzo 50A ini pakai game yang biasa kita mainin yaitu adalah game PUBG Mobile disini kita juga bakal nyoba gyroscope nya oke atau enggak dan langsung aja kita mau mainin gamenya let's go Oke kita udah masuk ke dalam gamenya dan langsung aja disini kita mau lihat settingan grafiknya ini ada di bawaan HD High ya lalu kalau balance ini bisa sampai Ultra smoothnya juga bisa sampai Ultra dan kita bakal pakai smooth ultra Oke buat gyroscope Oke sepertinya lancar ya Ini ya kalian lihat atas bawah atas bawah Sepertinya lancar Ya ini lancar ya Meskipun nggak terlalu responsif tapi paling nggak gyroscope nya udah lumayan oke sih Tapi ini kayaknya delay deh Sebentar sebentar Cepat sih ini tergolong cepat ya tapi ternyata ini nggak hardware deh kayaknya Masih delay Seper sekian detik gitu Oke coba aku main ya Oke kita bercat kill Oke kita bercat kill Oke ini sepertinya delay dan ini bukan gyroscope hardware Oke Gerakannya cepat cuma lambat Oke ini misalkan aku ke atas ya Oke Ya Telat Berarti ini bisa disimpulkan gyroscope nya Virtual aja Oke kita cari satu kill lagi Oke gitu aja Buat review lengkapnya seperti biasa ya Kalian tunggu sekitar 1 atau 2 minggu depan Nanti kuliah sore bakal bahas smartphone ini lebih lengkap lagi Dan oke mungkin segitu aja buat video kali ini Terima kasih buat yang udah nonton video ini Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore Oke terima kasih buat yang udah nonton video ini Sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya Bye-bye